Menghadapi bahayanya COVID-19, masyarakat juga tengah dihadapi oleh bahayanya penyebaran berita bohong atau hoax. Laju penyebaran hoax tentunya akan menghambat penanganan dari pandemi itu sendiri. Berikut kumpulan hoax selama satu pekan terakhir, serta konfirmasinya yang akan dipaparkan oleh Gema Tanjung. Gema silakan. Pemirsa berhenti mengonsumsi berita mengenai COVID-19 tidak akan menutupi fakta bahwa COVID-19 masih berlangsung. Untuk itu kami sudah mengumpulkan sejumlah berita hoax yang akan menghambat penanganan COVID-19 di dunia dan juga di Indonesia. Kita akan melihat informasi yang pertama. Muncul sebuah narasi di media sosial Facebook yang mengatakan bahwa histeria mencengkram negara di saat jumlah korban tewas varian Delta melonjak dari 0 menuju 0. Ada seorang di Amerika Serikat yang mengatakan bahwa angka kematian di Amerika Serikat tidak tinggi akibat adanya varian Delta yang muncul di negara tersebut. Kita akan melihat apakah fakta tersebut benar atau tidak. Dan berikut pernyataan dari pihak CDC yang mengatakan bahwa kasus COVID-19 terutama varian Delta di Amerika Serikat mencapai angka 51,7% dan angka kematian pun cukup tinggi. Sehingga varian Delta memasuki Amerika Serikat dan juga sudah hampir setengah kasus di sana adalah dikarenakan adanya varian Delta. Kita akan langsung masuk ke informasi selanjutnya di mana ini ada berita hoax yang muncul di media sosial. Ini merupakan sebuah narasi yang ada di aplikasi WhatsApp yang mengatakan bahwa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat akan diperpanjang hingga tanggal 17 Agustus 2021. Nyatanya memang sebenarnya PPKM ini hanya akan dilakukan hingga tanggal 20 tetapi muncul sebuah narasi yang mengatakan bahwa PPKM darurat akan diperpanjang menjadi 17 Agustus 2021. Kita akan melihat konfirmasinya dari pihak pemerintah pusat. Ini merupakan konfirmasi dari Jody Mahardi selaku juri bicara Menteri Koordinator Maritim dan Investasi atau Menko Marves yang mengatakan bahwa sementara ini kita masih sesuai rencana awal di mana PPKM masih akan diterapkan hingga tanggal 20 Juli selama masih bisa menurunkan kasus sesuai harapan dan juga penting sekali menurunkan mobilitas masyarakat selama masa PPKM ini masih berlangsung hingga tanggal 20 Juli mendatang. Kita akan melihat juga informasi selanjutnya yang kembali muncul di media sosial adalah berita mengenai COVID-19 di mana muncul kembali narasi bahwa COVID-19 itu tidak ada namun sengaja dimainkan untuk menakut-nakuti dan mengontrol peribumi. Narasi ini mengatakan bahwa COVID-19 di Indonesia tidak ada, melainkan hanya sebuah ciptaan dari pemerintah untuk menakut-nakuti dan juga mengontrol peribumi yang tinggal di Indonesia. Kita akan melihat konfirmasi dan fakta di lapangan. Pemirsa nyatanya COVID-19 tidak hanya terjadi di Indonesia tetapi juga di seluruh dunia di mana COVID-19 kasus di dunia sudah mencapai 189 juta dengan total kematian lebih dari 4 juta jiwa. Sedangkan ini merupakan data dari 10 negara dengan kasus COVID-19 tertinggi dan Indonesia ada di urutan ke-16 total kasus 2,7 dan juga untuk angka kematian sudah mencapai angka 70 ribu jiwa hingga bulan Juli 2021. Lalu kita akan lanjut ke informasi selanjutnya di mana muncul juga kembali mengenai COVID-19 ada sebuah narasi yang mengatakan bahwa angka kasus harian COVID-19 adalah sebuah akal-akalan pemerintah di mana setiap babinsa di kelurahan diinstruksikan sama atasannya setiap hari harus membuat pasien COVID-19 berjumlah 200 orang perharinya. Narasi ini muncul di WhatsApp dan kita akan melihat konfirmasinya. Pemirsa nyatanya Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan bahwa kondisi masyarakat memang saat ini relatif sama tetapi karena ada varian baru yaitu varian delta terjadilah lonjakan yang eksponensial yang belum pernah dialami oleh kita semua sehingga kasus COVID-19 di Jakarta maupun di Indonesia adalah kasus yang nyata dan juga mengalami pencaikan tiap harinya sehingga untuk saat ini COVID-19 masih ada di Indonesia dan juga diminta agar masyarakat tetap mematuhi protokol kesehatan. Narasi ini merupakan sejumlah berita hoax selama satu pekan terakhir dan diharapkan kepada seluruh publik untuk tetap dapat mencek fakta sebelum menyebarkan berita. Demikian pembaharan pada siang ini Egan, saya kembalikan ke Anda. Terima kasih atas informasinya Gemma Tanjung.